Pemirsa agar terhindar dari gangguan jiwa berat, Kementerian Kesehatan meluncurkan sebuah sistem aplikasi yang dapat mendeteksi tingkat stres yang dialami oleh seseorang. Aplikasi gratis tersebut sudah bisa diunduh bagi pengguna aplikasi Android. Peluncuran aplikasi kesehatan jiwa oleh Kementerian yang dipimpin oleh Nila Muluk tersebut dilakukan dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Dunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober. Tujuan peluncuran sistem aplikasi sendiri untuk membantu mengedukasi dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya masalah kesehatan jiwa. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo mengatakan saat ini masyarakat masih menganggap bahwa penyakit yang diderita seseorang sebagai sebuah stigma negatif. Masyarakat seolah memandang sebelah mata dan tak memberikan ruang kehidupan bagi penderita tersebut. Untuk itulah melalui sistem aplikasi ini diharapkan menjadi jembatan karena kaya akan beragam informasi mengenai kesehatan jiwa. Selain itu aplikasi ini juga dilengkapi oleh beragam fitur menarik seperti questionnaire yang berguna untuk mengukur kesehatan mental serta fitur geotagging yang berfungsi untuk melihat pelayanan kesehatan terdekat. Aplikasinya itu memberikan gambaran tentang gejala-gejalanya kayak gimana visinya kayak gimana kemudian yang penting juga fasilitas sehatan yang ada di daerah itu seperti apa jadi gak bingung dia kalau dia oh saya lagi stresnya mesti kemana nih gitu ya ada stresnya gak bisa lepas jangan-jangan dia diem aja terus menjawabkan pada psikisnya nanti ya dan bisa streaming juga ya jadi informasi-informasi tentang akses pelayanan, tentang penyakitnya dan banyak hal itu. keberadaan aplikasi kesehatan jiwa ini sendiri merupakan sebuah bentuk kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO melalui aplikasi ini pula Kementerian Kesehatan dapat mengumpulkan data kesehatan penduduk Indonesia dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Adam Ibrahim